Selain itu, Sarfi juga menyoroti kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang mengubah mekanisme perizinan operasional kapal tangkap ikan yang semula bisa dilakukan di daerah sekarang harus ke provinsi. Kebijakan itu menurut Sarfi tidak pro terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan. Hal ini dikarenakan proses pengurusan perizinan perkapalan tersebut semakin sulit karena pengusaha kapal harus bolak-balik ke ibu kota provinsi untuk mengurus hal yang sama. Padahal ketika proses perizinan dilakukan di daerah, hal itu lebih mudah dan praktis. Lucunya lagi, sebuah kewenangan pemerintah daerah dan potonomi daerah diakbit oleh pusat dan provinsi. Salah satu contoh, izin kapal yang tadinya sampai 30 GT masih bisa di sini, sekarang izin untuk menangkap ikan kapal yang sepuluh GT pun harus dilakukan untuk menurut Binas Kelautan. Bayangkan nama yang kita yang tidak ada modal, dia pulak-marik ke medan mengurus izin. Saya tidak tahu pola pikir yang dilakukan di Jakarta sana. Dianggapnya di Indonesia itu adalah mungkin dari kantor kementerian Depok Bekasi itu dekat. Ini yang terjadi sekarang. Pengalaman kita ketahui modal nilai kita sangat kecil, bahkan ada yang meminjam. Sebelum dia melawan, dia minta izin. Datang dia ke medan minta izin, belum tetua ada dinasnya. Bapak lagi ke Jakarta, satu minggu pula. Dan mungkin dia bertahan ke malam. Dia balik ke semua, gak mongkos juga. Kenapa orang yang begitu tidak diserahkan saya ke daerah? Itu yang terjadi saat ini. Demikian, Kak Bersiwolga hari ini. Sampai jumpa.